Intro Hai Re! Apa kabarnya Uma? Ketemu lagi sama saya Ini Vidi Kali ini aku akan bikin make up Kalo aku biasanya perform Jadi Seperti ini Aku pake beberapa produk baru Dan produk favoritku Dan yang spesial Aku lagi pake alis Feathery Alis Semrawut Nah, buat kamu semua Yang pengen tau tutorialnya Dan sedikit reviewnya Boleh disimak aja videonya Ya Hai Re! Kali ini aku akan pake make up-makeup yang ada Di make up bagku ya Yang tak bawa kemana-mana Lalu aku mulai dengan face mist Ini aku coba make up forever Ternyata masih lebih moistan si Shiumura ya Dibandingkan make up forever Lalu selanjutnya Untuk melembabkan aku pake Saffi Gold Water Essence Ini favoritku yang sering aku pake juga Ini gak bikin berminyak Di kulitku yang berminyak Jadi cukup melembabkan Tapi gak minyakan Lalu disambung Sama si Sunblock ya Karena ini aku sekalian langsung mau pake Jadi ini aku pake Sunblock SPF-nya 50 Ini punya Oriflame ya Sinovage gitu Sama selanjutnya Aku pake primer Dari Wardah Insta Perfect Cukup di daerah hidungku Karena hidungku tuh lumayan kayak Ada pori-porinya dan agak kasar gitu Jadi biar ngalusin aja Dan ini adalah foundation yang Harus aku pake ya Untuk base-nya Yaitu Hourglass Ini krim yang ajaib menurutku Jadi kalo buat tachap-tachap Ada yang ngelope-ngelope Hourglass ini lumayan lembut Cover ya Tapi gak awet Awet yang banget Kamu samain sama Naturactor ya Ini tuh lumayan bagus Dan lembab di kulit kamu ya Ini aku ratakan dulu Pake produk-produk Brushnya dari Armando Caruso Lalu ini aku punya Foundation baru Si Ala Alfa Ini untuk menambah coverage ya Karena ini acaranya outdoor ya Eventku Jadi aku mencampur yang krim dengan yang krim Cuman krimnya Tadi kedua-duanya ini Super ringan ya Di kulit Jadi gak setebel si Dermacolor Dan krayolan ya Jadi kalo kalian ngeliatnya ini kayak krim-krim gitu Krim-krim yang aku pake ini Sangat ringan di wajahku Termasuk si ini Si Make up forever yang ini Ini gak matte ya Jadi untuk nge-balance aja Biar kulitnya itu gak seberapa kering gitu Nah ini ada cara unik Kalo aku nge-shading hidung Di jempol sama jariku itu Tak cubit gitu Terus langsung aja Nah seperti ini Ini keharusan yang hakiki ya Jadi nge-shading hidung Oke lanjut Ini adalah krim-blast yang lucu banget ya Emang harganya mahal banget ya Ini aku cuman membeli ininya aja sih Kayak merknya aja Karena aku suka banget Karena Holika-Holika ini Ini yang X-Peko ini lucu Sumpah aku seneng pol ambil si Peko ya Soalnya Kalo Apa namanya Bedak Ini aku pake Revlon Ini adalah bedak yang menurut aku awet Walaupun Baunya lumayan Tidak nyaman Ya wangi banget kayak Bedak jadul Tapi aku paling suka Terus brushnya aku pake Armando Caruso lagi Ini adalah brush brush terbaru Dari Armando Caruso Yang sangat halus ya Terlebih nanti ada brush favorit aku Sekarang Pake bedak Nah ini bedak padatnya itu Run Tapi aku mau pake si Run ini Gak pake spons ya Biar gak tambah tebel Jadi cuman pake kuas aja Dan langsung otomatis bikin Bebek apa namanya Wajahku ini Alus banget Ya Nah ini adalah Blast on Kayak Ini tuh aku soalnya belinya di bandara Waktu itu aku jadi gak ngerti Dimana nyarinya Ya Dan ini adalah brush kesukaanku Ini yang aku bilang Dan ini super Oh alus ya Sumprit ini ya Blaster alus yang pernah aku Pake dan dia itu bener-bener Enggak Membuang produk ya Padahal aku cuman ngambilnya sedikit banget Dia itu bisa Membuat produknya itu langsung Mentransfer dengan mudahnya Ke pipi aku Ini bisa tak alus-elusin Sampai bolak-balik ya Ini punya benefit Jadi isinya 4 gitu 13 on Warna yang peach-peach gitu Coral Pink soft Terus ada si bronzer Atau shadingnya itu Satu ya Jadi ini kepake banget Kalau dibuat kemana-mana Sampai heat pan loh By the way Ya Nah ini soalnya Tak pake terus ya Jadi aku gak pernah ganti-ganti Kalau kamu mau nyari ini Ya mungkin kalian harus ke Malaysia dulu Soalnya aku dibeli di bandara Malaysia Atau mungkin ke counternya benefit aja ya Nah sing ini adalah E-shadow lokal yang Aku beli karena aku kaget Karena pigmentasinya Ternyata oke memang pigmentasinya oke Cuman harganya lebih Rodok menipu Karena disitu tulisannya 295 Ternyata setelah di check out Ternyata 350 ya Karena belum ada PPN nya juga Tapi lumayan pigmented Bagus banget Nah ini Mizu dan Andy Feng Ini aku suka banget Sama warna ungunya ini Dibuat kelopak Karena mataku itu lumayan mendolo ya Jadi aku harus pake warna-warna yang Nanggung alias tidak terlalu gelap Sama tidak terlalu terang Ya itu adalah warna yang aman Di aku Dan ujungnya aku kasih warna hitam Ya karena Ya nggak tau aku soalnya pake Wak baju hitam-hitam semua Jadi biar lebih Lebih pekat aja Oke ini eyeliner kesukaanku Yaitu Maybelline Hypersub Aku kalo pake eyeliner Sweet Doll itu Selalu tak mulai dari Ujung luar ya Ujung luar ke dalam Jadi untuk memudahkan Karena biasanya di bagian luar ini Yang tiba-tiba ngedebel aja Tiba-tiba kayak njelebreed aja gitu Jadi yang di bagian yang sulit Aku selesaikan dulu Nah untuk bagian bawahnya Ini aku pake eyeliner nya NYX ya Karena ya adanya itu ya Punya aku udah habis semua Yang bagian bawah Baru aku set dengan eyeshadow Yang warnanya Agak terang di Boss Babe juga Oh my god Oh my god Kemroh Ini mascara ya Dove Terus warnanya Tosca biru No wes Otomatis langsung ke Wemproh keketo Wes ya Karena aku sukanya produk itu hitam Biar nggak keliatan gitu Kemrohku Tapi ini mascara Bener-bener juara ya Karena bikin Mataku yang atas tuh njegrik Bulu mataku atas tuh njegrik Tapi untuk bagian bawah Aku tetep favoritku Revlon ya Karena dia itu Aplikatornya tuh Sangat pendek ya Dan yang terakhir ini Aku pake Yang IJP LSS Yang bakal coming soon Ya jadi Harap ditungguin ya Ini tuh Bulu mata yang Untuk kalian yang nggak suka Terlalu cetar Karena aku nggak seberapa suka Bulu mata yang terlalu cetar sih Tapi Bikin mata itu Indah Untuk mengaplikasikan highlighter Ini aku kurang suka sama Satu-satunya Kuas yang tidak aku suka Bukan tiga ya Kayak kurang wis Kurang suka dari si Armando Caruso ini Karena terlalu nyeprok Itu Apa namanya kuasnya Jadi aku kurang suka Untuk Ombre yang aku suka Itu ada dua Lipstick ini Oke ini adalah Pomade Eh bro pomade Soalnya kalau aku perform Aku nggak bisa full pake funboy Karena aku butuh yang kuat Karena perform Aku biasanya kena panas Kena Kena Apa namanya Lampu lighting Gitu Keringetku dewe Karena aku terlalu bersemangat Ya Biasanya like perform Nah ini Aku pake Apa namanya Pomade Yang warnanya soft brown Tapi karena alesku Itu lumayan Tebel warna hitamnya Jadi yang bolong-bolong Barulah aku Tacap sama Vanbo hitam Ya Cuman Ngetacap yang Bolong-bolong Rambut Alesnya Saja Untuk membentuknya Aku tetep pake si soft brown Itu biar lebih Natural Nah sekarang aku mau nyobain Si Feathers Ini adalah Kayak wax gitu Untuk menjegrikan Ales Jadi ini kayak Istilahnya Hairspraynya Ales Oh iya ya Apa tau besok-besok Nyobain pake hairspray aja sekalian Tau sama-sama rambut Ya gak Ntar tak coba ya Besok-besok Ini kayak wax gitu Jadi bisa bikin Alesmu awet Cuman ya Karena rambut alesku itu berantakan Yang satunya pendek Satunya panjang Kayaknya lebih baik itu Emang untuk rambut-rambut yang Kiri makanannya itu udah bagus Sudah Sama gitu Kayak gitu Nah sekarang ini tinggal aku Conceal dan rapikan Dan it's Done Oke rey Terima kasih udah nonton videoku Jadinya look saya seperti ini By the way ya Jadi aku punya beberapa Zona nyaman Dalam bermake up Ya itu seperti itu Satu hal yang gak bisa Aku tinggalkan adalah Mengkontur hidung Karena Hidung ini lumayan Kayak gede gitu Jadi aku harus kontur dalam ya Ya wes Bagi kalian yang Pingin request-request Bisa dibawa Kasih masukan Atau apapun Bisa dibawa Pertanyaan Nanti aku jawabin ya Sampai ketemu deh video selanjutnya Bersama Ayas Ini Vini Selamat pagi 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 Tunggu ya Selamat pagi Selamat pagi